Jangan bunuh diri, Freya mengguncang tubuh Gio. Eh, Gio menoleh ke kiri, ke kanan, lalu ke belakang punggungnya. Ah, ini pasti gara-gara Gio duduk di tepi atap. Freya sudah menceros-cos, tidak memberikan kesempatan Gio untuk menyangkal. Apapun yang kamu alami, seberat apapun hidupmu, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Kalau kamu perlu seseorang untuk mendengarkan keluh kesahmu, ketuk saja kamarku. Kapanpun, aku akan selalu mendengarkanmu. Kamu harus tahu kamu nggak sendirian. Nggak ada manusia yang berhak ditinggal sendirian. Hening sejenak bagi Gio untuk mengagumi kata-kata Freya. Begitu kuat, sekaligus menedukan. Kalau Freya mengucapkannya beberapa bulan yang lalu saat Gio sedang terpuruk, mungkin Gio bisa sembuh lebih cepat. Siapa yang mau bunuh diri, Freya? Dalam sedetik, muka Freya berubah dari panik menjadi bingung. Kamu? Nggak. Gio mengulum senyum geli sambil menggeleng. Bodoh banget kalau aku bunuh diri di saat hidupku mulai terasa menarik. Terus ngapain duduk di situ? Gio menunjukkan salah satu ujung earphonenya. Musik? Kamu nggak ngerasa suara ini enak untuk dengerin musik? Tapi kamu benar. Nggak seorang manusia pun berhak ditinggal sendirian. Jadi aku catat ya omonganmu tadi. Freya tampak kebingungan. Omongan? Gio menatap kedua mata Freya dengan lekat. Menikmati aliran adrenalin di sekujur tubuhnya. Janji ya. Kapan saja aku memencet bel, kamu harus membukakan pintumu untukku. Perlahan Gio kemudian mendorong bibirnya mendekati telinga Freya. Nuna? Nuna? Kening Freya sedikit mengerut. Wajah bingungnya benar-benar mengemaskan. Berapa kali sih harusku bilang nama ku Freya? Selamat sore, Nuna. Cap Gio dengan sebuah kerlingan ke mata bulat Freya sebelum pergi. Lagi-lagi mengabaikan protes Freya. Jangan panggil aku, Nuna. Namaku Freya. Nah, Freya berseru seiring langkah Gio menjauh. Gio tetap memungguni Freya. Pura-pura tidak dengar. Padahal Gio sedang menggigit bibir untuk menahan senyumnya tidak melebar. Ya, Nuna. Untuk saat ini, aku mengalah pada pacarmu. Namun suatu saat, kamu akan jadi milikku seorang. Jadi milikku. Sampai jumpa di video selanjutnya.